Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Serang memprediksi cuaca ekstrim akan terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Banten, termasuk wilayah perairan Selat Sunda dan wilayah perairan lainnya. BMKG Kelas 1 Serang meminta kepada pengelola penyeberangan pelabuhan Merak Bakauni, termasuk perusahaan kapal, agar tetap waspada dan selalu memantau perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi di sekitar perairan Selat Sunda dipicu masa transisi musim panas ke musim penghujan sehingga menyebabkan cuaca ekstrim. Dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan gelombang di perairan Selat Sunda mencapai 2,5 hingga 5 meter. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun. Analisa dari kami, Stasiun Meteorologi Maritim Serang untuk jalur penyeberangan Merak Bakauni hingga akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Tinggi gelombang diprediksi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, artinya dalam kategori sedang. Sebelumnya, pelabuhan Merak dihantam gelombang tinggi dan disertai angin kencang dan mengakibatkan sejumlah kapal roro sulit sandar dan melakukan proses bongkar muat sehingga terjadi penumpukan ribuan kendaraan di dalam pelabuhan Merak Banten. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.